Ya kembali lagi di Squawk Box CNBC Indonesia kita akan mencoba membahas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Daniel terkait mengenai capital outflow. Capital outflow sudah terjadi 14 hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan kalau kemarin ada demo itu meningkatkan tension yang ada tensi saja. Kemudian kita lihat seperti apa kalau kita bandingkan perdagangan kemarin outflow nya kalau dibandingkan dengan perdagangan-perdagangan sebelumnya. Kita bersama dengan Henry Woh, Director Head of Research RHB Securitas dan juga ada Irvin Afrihano, Tim Research CNBC Indonesia. Selamat pagi, bapak-bapak. Selamat pagi. Aman ya, semuanya sampai sini ya. Aman, bapak ya. Oke kita lihat kalau kondisinya tadi kan dikatakan capital outflow di indeks harga salam gabungan dan tadi sudah dikatakan juga 14 hari. Kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin kemudian kita bandingkan sebelum-sebelumnya ini seperti apa sih toleransi keluarnya asing gitu ya. Asing keluarnya itu lebih banyak kemarin karena memang ada tensi itu ataukah memang sebenarnya sudah terakumulasi dari hari-hari sebelumnya Pak Henry? Jadi kalau kita lihat asing keluar itu mungkin ada tiga alasan utama ya. Yang pertama adalah trade balance di bulan April yang sangat bisa dibilang jelek angkanya negatif 2,5 bilion US dollar. Yang kedua adalah sentimen negatif dari perang dagang Amerika dan China. Dan yang terakhir mungkin adalah ya ini 22 Mei ini election overhang di mana ada demonstrasi dan rally. Jadi ketiga kombinasi alasan itu memicu capital outflow yang sangat besar bisa dibilang. Both dari bond market dan juga dari equity market. Mungkin apa yang ditunggu oleh investor asing kalau menurut kita adalah kepastian antara situasi politik di Indonesia. Jadi kalau saya disuruh membuat timeline mungkin keputusan berikutnya yang sangat penting untuk ditunggu-tunggu adalah keputusan MK. Kemudian ekspektasinya 30 hari setelah kemarin ya. Totalnya sudah berapa sekarang kalau kita bisa cross-check lagi untuk asing yang keluar dari warga kita Pak Henry? Kalau dari equity ya, equity itu dari bulan Mei aja itu capital outflow itu sudah sekitar hampir sekitar 10 triliun rupiah. Oke itu dari sisi equity ya? Dari equity aja. Tapi year to date kalau saya terakhir cek datanya itu masih inflow sekitar 500 juta US dollar. Year to date dari bulan Januari. Dari Januari sampai dengan bulan Mei ini. Karena awal tahun itu asingnya masuk banyak sekali. Di bulan Januari, di bulan Februari, Maret itu kalau ditambahin itu semua masih banyak. Nah April juga masih inflow. Tapi bulan Mei-nya ini nih udah jor-joran keluar semua. Itu dari pasar equity ya. Kalau dari surat beragang negara seperti apa Irvin? Pantauan Anda? Oke kalau dari year to date-nya sih masih plus lima puluhan triliun ya. Kalau dari year to date kenapa? Karena memang secara historis memang cukup banyak investor asing yang masuk ke pasar. Jadi angkanya 56,44 triliun. Yang menarik sebenarnya kalau dipantau kemarin beberapa tenor justru mulai ada kenaikan harga begitu. Iya kemarin itu lebih mix. Kemarin itu lebih mix dua hari terakhir. Dan malah tiga hari terakhir ada penguatan. Meskipun baru dimulai bentro kemarin ya. Dan kalau di, nah masalah porsi investor asing kalau di Sun justru yang mengkhawatirkan justru mounted date-nya sudah minus 12 triliun. Dan itu lumayan besar ya. Meskipun untuk tahun ini sendiri masih belum yang paling besar karena masih ada yang minus 15 triliun. Tapi saat ini minus 12 triliun sepanjang Mei saja itu quite something. Cukup besar untuk di pasar Sun. Dan sepekan untuk sepekan dari tanggal 20 saja itu sudah minus 4 triliun sendiri. Berarti kan sepekan sebelumnya itu artinya sekitar 8 triliun. Berarti dengan kata lain investor yang menunjukkan? Dan menunjukkan bahwa ini lebih sensitif terhadap perang dagang. Compared to bentrok. Karena bentrok kan kita belum lihat hasilnya di pasar Sun. Karena data terakhir itu per 21 Mei. Dan pengen menambahkan Pak Hendri bahwa kalau di catatannya data yang paling umum RTI ya. RTI itu di pasar reguler untuk equity justru saya melihatnya sudah negatif Pak. Kenapa? Karena di Januari seperti Pak Hendri bilang banyak investor asing masuk. Kita ingat ada transaksi Michelin dengan Massa. Dan itu di pasar nego dan saya justru melihatnya ini lebih mengkhawatirkan di equity ya. Karena angkanya sudah mulai negatif. Meskipun nggak besar paling minus 3 minus 5 triliun di sana. Di pasar regulernya. Ini data yang ditemukan Irvin Pak Hendri. Nah sebenarnya kondisinya semangatirkan apakah indeks harga saham gabungan saat ini yang sudah berada di level di bawah 6 ribu. Nah permasalahannya kan demo tanggal 22 kemarin itu kan sudah diketahui oleh publik lama sekali. Bahkan itu sudah diketahui bahwa akan ada aksi Massa dan lain-lain. Jadi rata-rata sih sebenarnya investor sudah punya pengetahuan itu. Nah sekarang sudah terjadi, sudah selesai. Nah kira-kira seperti apa sih kondisi positifme, kemudian optimisme juga investor itu kondisinya seperti apa? Saya rasa ada dua hal ya. Yang saya hopeful untuk terjadi ya semoga orang-orang sudah berpikir oh akan terjadi demonstrasi dari 17 April kan. Karena kan 17 April kan kita semua sudah tahu bahwa kedua belah pihak itu mengklaim victory. Kalau kedua belah pihak mengklaim victory berarti pasti akan ada demonstrasi lah. Aman lah tapi ya harusnya ya. Tapi yang kita sekarang lihat adalah kalau menurut kita hopefully optimis akan peaceful. Dimana jadi kalau tadinya 17 April orang sell on news, sekarang orang buy on news. Karena 22-nya sudah jadi jadi orang mulai balik beli lagi. Karena kalau kita lihat valuasi IHS ini sudah lumayan murah ya. Sudah mendekati minus 2 standar deviasi di bawah rata-rata 8 tahun kita. Sudah di bawah rata-rata 8 tahun? Betul. Makanya 2 hari terakhir kayak tadi disebut juga udah mulai positif lagi. Indeksnya hijau 2 hari terakhir. Karena orang sudah mulai bargain hunting. Oke. Sudah mulai bargain hunting. Tapi kalau kita melihat realistiknya, tadi kan saya melihat optimisnya ya. Kalau realistiknya ya mungkin harus menunggu sampai keputusan MK selesai. Karena kalau kita lihat 5 tahun lalu ketika keputusan MK selesai pihak yang kalah menerima. Dan ketika pihak yang kalah menerima sudah habis. Baik. 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 Baik.